Dalam waktu dekat, polisi akan memanggil 5 artis yang disebut terlibat dalam prostitusi online. Kelimanya diduga memiliki nilai transaksi sebesar 2,8 miliar rupiah. Tim Direktural Kriminal Khusus Polda Jawa Timur akan memanggil 5 artis dengan inisial AC, TP, BS, ML, dan RS yang diduga terlibat dalam prostitusi online di bawah jasa Muncikari, TN, dan ES yang kini telah menjadi tersangka. Dari 45 nama artis yang disebutkan, 5 di antaranya ini kerap bertransaksi dengan jumlah yang cukup fantastis, yaitu mencapai 2,8 miliar rupiah. Dalam waktu dekat, penyidik akan memanggil 5 nama tersebut sebagai saksi untuk mengungkap jaringan prostitusi online artis yang juga menyeret nama artis FTV, Vanessa Angel, dan model Afrila Shakila. Ada dari 45 orang oknum artis ini, sementara ini ada 5 yang sudah ada kaitannya didukung dengan bukti. Sementara ini baru 5, yang dalam 5 oknum ini dalam waktu dekat akan kita panggil. Yaitu inisialnya AC, TP, BS, ini dari salah satu Muncikari, Saudara Henry, dan Saudara Siska, ini dari artisnya yaitu ML dan RF. Ini yang sudah ada bukti-buktinya, dan dimana untuk menguatkan bahwa prostitusi online ini besar, ini hasil data dari mengambil rekening koran ini 2,8 M, cukup besar sekali. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 2 tersangka yang berperan sebagai Muncikari atas kasus prostitusi online yang melibatkan artis dan model Indonesia. Keduanya yaitu ES dan TN. Namun mereka membantah sebagai otak dari prostitusi online ini. Mereka juga membantah pernyataan Vanessa Angel yang mengaku sebagai korban dan menilai bahwa Vanessa Angel harus mendapat perlakuan yang sama dengan mereka. Mungkin yang sempat menawarkan diri, tapi mungkin ada beberapa yang memang sudah disublayar oleh agensinya masing-masing. Kalau kita ketahui bahwa kemarin Vanessa Angel sendiri, ini saat tiba ke Jakarta mengatakan bahwa dia tidak melakukan hal itu, dia dijebak gitu kan. Dan kemudian sebenarnya Mbak-Mbaknya sendiri ini relakah si Vanessa Angel ini bebas di luar sana? Kalau bisa sih sama-sama ya, sama-sama kena pasalnya juga gitu. Karena mungkin dia nggak cuma hanya menikmati dari uang yang ini, tapi mungkin uang-uang lain di luarannya juga mungkin dia juga menikmati juga gitu. Terus mungkin dengan alasan-alasan lainnya, bisa jadi juga dia bohong sama semua orang kan. Selain itu, tersangka juga menyatakan bahwa sejumlah artis bahkan meminta dicarikan pelanggan agar bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dari Surabaya, Jawa Timur, kontributor Ainews melaporkan.